selamat pagi untuk teman-teman semuanya bertemu lagi di channel kulit bangunan nah pada kesempatan kali ini saya akan merakit besi pajaringan buat yang baru belajar sama-sama kita belajar ya cara membuat kuda-kuda pajaringan itu sendiri bagaimana dari awal ya teman-teman bisa saksikan sendiri dan buat teman-teman yang lewat di channel ini teman-teman bisa subscribe mempelajari cara pembuatan merakit pajaringan ya oke langsung saja silahkan teman-teman lihat sendiri cara membuat kuda-kuda pajaringan ya selamat menonton sebelum kita membuat rangka kuda-kudanya kita terlebih dahulu harus mengukur bentang panjangnya terlebih dahulu ya jadi kita harus tahu ukuran meter hanya berapa meter sebelum kita merangkai kuda-kudanya ya nah sebagai contoh ya ini untuk bentang panjangnya adalah 11 meter ya teman-teman ya jadi kita kalau untuk mencari ketinggiannya kita bagi menjadi dua pemiringannya adalah 20 derajah ya teman-teman ya ini saya memakai 22 derajah nah teman-teman bisa menggunakan kalkulator kita gores ya disana ada caranya adalah tinggal masukkan bentang panjangnya tadi yaitu 11 meter dibagi 2 yakni 5 meter setengah 5.500 kemudian kita kali tan nanti tertulis disitu 2 meter atau 2.200 hanya 2.300 lah sekitar itu jadi nanti kita dapatkan 2.300 meter ya 2 per 3 meter jadi ini ketinggiannya kita dapatkan 2 per 3 meter ya nah setelah kita dapatkan ketinggiannya nanti kita bisa merangkai di bawah ya untuk file aplikasi kalkulatornya teman-teman bisa mengambilnya atau mendownloadnya di deskripsi ya di bawah video ini saya sudah sediakan teman-teman tinggal mendownloadnya saja dalam pembuatan kuda-kuda baca ringan ini teman-teman ya itu banyak sekali model-model berbagai macam jenis model kuda-kuda baca ringan seperti gambar berikut ini nah dalam model kabel tersebut teman-teman bisa tentukan pilih model yang seperti apa jadi teman-teman bisa mengkalkulasi berapa banyak kuda-kuda ulu candle C yang kita butuhkan dalam pembuatan satu rumah atau sebagainya nah seperti yang saya sebutkan di awal video ini bahwa mencari ketinggian kuda-kuda baca ringan adalah ditentukan oleh berapa derajat kemiringan atap rumah yang kita mau seperti contoh dalam video ini saya mengambil kemiringan 20 derajat ya teman-teman secara standarnya kalau di Indonesia adalah untuk mencari ketinggian berapa tinggi jika kita menggunakan 20 derajat seperti yang saya sebutkan di awal adalah keseluruhan bedang panjang kita bagi menjadi 2 5 meter setengah dikali dengan tan 20 derajat nanti akan menjadi 2 meter 30 sentia teman-temannya penampakannya sampel sudah jadi seperti ini untuk bawahnya ini yang belakang seperti ini agak sedikit naik karena di belakangnya nanti ini ada saya masih ada sambungannya lagi terus ini sebut jikunya seperti ini ya teman-teman ya bawahnya yang sebelah atas naik di belakang ini kita tambahkan tengahnya untuk daya kekuatan sedangkan untuk mencari sudut kemiringannya itu atau berapa meter atau sebagai berikut bentang panjang keseluruhan kita bagi menjadi 2 seperti contoh tadi adalah 5500 kemudian kita bagi cos 20 derajat nanti hasilnya akan menjadi 5931 ya oke setelah teman-teman mengetahui tinggi dan kemiringan panjang kemiringannya itu berapa sekarang teman-teman tinggal meraget untuk bagian tengah-tengah teman-teman perkirakan sendiri ya tergantung dari jenis atap dan juga ketinggian atapnya ya ketinggian atapnya itu berapa semakin tinggi akan kita perkirakan agak sedikit rapat jika jenis atapnya itu terbuat dari genteng ya jika terbuat dari zinc maka mungkin agak sedikit renggang ya oke sekarang teman-teman daksikan sendiri videonya dari awal indah selesai ya supaya kita bisa sama-sama pelajar untuk cara merakit sendiri kuda-kuda baca-baca ringan ya semoga ini bermanfaat selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati dan sebagian ini sudah siap naik teman-teman ya sekian dari patah saya semoga berguna dan bermanfaat cara untuk merakit sekaligus pemasangan kuda-kuda baca ringan teman-teman ya jika teman-teman suka akan video ini silahkan langsung saja tekan like di bawah itu ya dan jangan lupa untuk subscribe video ini untuk perkembangan channel di masa yang akan datang ya terima kasih di video saya selanjutnya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh